Saat ini hujan telah turun relatif merata dengan intensitas sedang di beberapa kota khususnya di daerah Jawa. Lalu seperti apa agar kita itu tidak salah faham dalam merawat budidaya jai merah khususnya di Polibek. Simak terus liputan dari Aksar Agrodan Farm kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah masuk bulan November artinya rata-rata di beberapa kota khususnya di pulau Jawa ini sudah mulai intens turun hujan. Nah tapi kali ini kita akan sharing lah sharing pengalaman tentang ini teman-teman. Sebenarnya dalam budidaya jai merah baik di lahan maupun di media Polibek atau di Karung. Itu sebenarnya yang kita lakukan itu apakah tetap merawat secara artinya itu memberikan pupuk cair dan menyiram atau kita stop dengan ganti pupuk kering. Atau seperti apa tips perawatan jai merah biar kita itu tidak salah faham. Dan agar tanaman jai merah ini tetap tumbuh subur seperti yang kita harapkan. Nah jadi kali ini kita awali dengan air hujan. Jadi air hujan itu kan sifatnya asam ya teman-teman. Nah karena sifatnya asam jadi itu akan mengurangi mengganggu dari kapasitas keasaman dari media yang di Polibek karena kami menggunakan Polibek. Nah karena air hujan ini sifatnya asam jadi kita wajib untuk menetralkan media di baik di lahan maupun di Polibek atau di Karung itu dengan Dolomit. Jadi cukup kita taburkan saja di tiap-tiap media. Tidak usah kita campur dengan air secukupnya saja sesuai jumlah tunas yang ada di setiap Mopolibek. Lalu nanti biarkan air hujan yang akan melarutkan dari Dolomit-Dolomit tersebut. Jadi sifatnya Dolomit ini untuk menetralkan sifat asam dari air hujan. Selain itu kita secara berkala itu juga perlu menaburkan seperti sekam bakar teman-teman karena kandungan haranya itu cukup tinggi teman-teman. Nah kalau kita merasa masih perlu lagi kita bisa tambahkan dengan abu, abu bakar. Kalau bahasa Jawa-nya awu. Itu kandungan silikanya tinggi sekali. Jadi untuk menegakkan batang jahe ini cukup mampu. Tapi ya itu tadi teman-teman, pemberian media organik itu sifatnya tidak sekali ya. Jadi periodik, bisa seminggu sekali tergantung intensitas maupun curahnya air hujan itu sendiri. Nah lalu biasanya kan ada pertanyaan nih teman-teman. Saat hujan itu kan media sudah basah ya, selatih sudah basah. Jadi seperti kali ini, kami tadi pagi juga berusaha membersihkan rumput-rumput liar yang berada di jalur atau jalur air. Ini kita menanfaatkan sebagai jalur air juga. Dan kita menanfaatkan juga sebagai jalan untuk memberian pupuk di setiap polipe kanan-kiri ini. Jadi dengan turunnya hujan ini kan biasanya sudah basah. Nah kita kadang ada pertanyaan. Mas sebenarnya kita perlu nyiram nggak sih karena media sudah basah? Nah jadi disini kita perlu ya saling memberikan pengalaman. Jadi dari pengalaman kami, itu yang namanya air hujan, itu sifatnya akan mencuci atau membilas nutrisi apapun itu yang ada di dalam media tanam teman-teman. Jadi justru dengan adanya air hujan, yang awalnya nutrisi di dalam media itu cukup mampu mensupport pertumbuhan jahe. Tapi karena adanya hujan, nutrisi itu akan larut teman-teman. Jadi akan larut sehingga media ini ya akhirnya kekurangan nutrisi teman-teman. Nah karena kekurangan nutrisi, sebaiknya yang kita lakukan justru tetap perawatan intensif penyiraman, nyemprot maupun pengocoran. Nah seperti pada ulasan video sebelumnya, bahwa waktu tepat untuk melakukan penyemprotan di daun, tepatnya di bagian bawah daun, ini pagi hari teman-teman. Karena pada saat pagi hari itu mulut daun itu terbuka. Nah tapi kalau teman-teman itu punya waktu itu sore, itu sebaiknya tidak semprot di daun ya teman-teman. Tapi langsung saja digembor atau dikocor di bagian pangkal dari tunas ini teman-teman. Jadi kenapa alasannya pagi itu semprot lalu sore itu kocor. Nah kalau skamil ini kan lagi siang hari teman-teman, wajar kalau melihat bahwa daunnya itu agak relatif menutup. Karena ya memang seperti ini respon daun penyesuaian terhadap sinar matahari. Jadi kalau agak siang sampai nanti jam 2 itu kalau masih panas, dia akan relatif menutup seperti ini teman-teman. Lain halnya kalau pagi dia masih membuka karena di bagian bawah mulut daun ini, stomatannya itu akan memakan nutrisi dari sinar matahari maupun dari semprot yang kita berikan. Nah jadi tetap teman-teman seoptimal mungkin melakukan perawatan rutin. Nah perawatan apa itu yang dilakukan rutin dalam setiap pekannya? Jadi yang pertama, setiap satu kali dalam sepekan itu, kita tetap memberikan yang namanya anti jamur. Anti jamur di sini teman-teman bisa membuat dari rendaman dolomit dan belirang. Cukup nanti disaring terus disemprot. Lalu sepekan sekali teman-teman juga perlu memberikan pesticida alami. Untuk pembuatan pesticida alami secara organik, sudah kami buatkan video pada episode sebelumnya. Nah lalu dalam sepekan sekali, kita juga perlu memberikan unsur POC, unsur N, P, dan K. Nah itu juga pernah kami buatkan videonya untuk pembuatan POC, pupuk organik cair, unsur N, P, dan K. Nah berhubung saat ini tanaman jai angkatan pertama yang kami tanam di depan rumah ini memasuki usia lima setengah bulan. Jadi kami lebih memperbanyak unsur K dan P dalam pemberian pupuk POC setiap pekannya. Hal ini bermanfaat untuk pembesaran rimpang. Nah lalu, kenapa saat ini kami belum mempermasang paranet atau menggelar paranet yang sementara kami gulung posisinya seperti itu? Karena saat ini itu sebenarnya kadang masih dapat sekitar 3-4 jam itu mendapatkan sinar matahari. Jadi sekarang ini pukul setengah sebelas siang. Ini kami masih mendapatkan suplai sinar matahari. Jadi kadang kami sayang kalau kami putuskan untuk menggelar sekarang. Sementara intensitas matahari itu masih cukup lumayan untuk nutrisi dari tanaman jai merah sendiri. Jadi nanti saat intensitas hujan itu relatif merata dengan intensitas menengah ke atas tinggi, itu kita akan amankan jai merah ini dengan menggelar paranet kalau kami memakainya ini 70% lebar 3 meter. Teman-teman boleh pakai maksimal 75% masih boleh. Nah tujuannya agar derasnya air hujan itu saat turun tidak langsung menerpa atau menimpa media teman-teman. Kalau dia langsung ke media, nanti resikonya rimpang yang berwarna merah, yang di bagian bawah berwarna merah akan terbuka. Kalau terbuka dia akan terekspos, terlihat dan menghambat pertumbuhan. Karena kalau kita ingin rimpangnya itu besar ya usahakan tetap ditutup atau posisinya itu ketutup dengan media padat teman-teman. Sehingga dia ada media untuk memperbesar rimpang tersebut. Nah lalu teman-teman juga diusahakan rajin ya untuk mengontrol setiap polybagnya. Usahakan kontrol dolomit kalau ada media yang warnanya sudah kekurangan warna dolomitnya ya kita tambahkan lagi. Terus kalau ada media yang terlihat padat, artinya sudah cukup mampet gitu. Kalau kami istilahnya mendangir, jadi kami menggunakan telap dengan telangan, kita bagian pinggir ini kita angkat, kita bolak-balik biar terlihat gembur. Tujuannya agar oksigen itu lebih mudah terserap di dalam media, itu tujuannya. Tapi kalau kita tidak mendangir atau membalik media yang di sekeliling luar polybag ini, nanti terlalu padat sehingga oksigen itu susah untuk memasuk ke media. Jadi jujur saja kami tidak terlalu menghitung berapa jumlah tunas polybag di saat usia masuk 5 bulan setengah ini ya teman-teman. Karena bagi kami, kami lebih penting untuk mengawasi secara menyeluruh. Nah, itu mungkin ya teman-teman berbagi pengalaman dari kami agar tidak salah faham atau gagal faham bahwasannya saat perawatan jahe merah saat turun hujan, itu teman-teman jangan malah nyantai lalu hanya melihat-lihat saja, oh Alhamdulillah sudah hujan, jadi media sudah basah, jadi kita tidak perlu nyiram atau memberikan pupuk, justru kebalik teman-teman. Jadi justru saat hujan itu, air hujan yang sifatnya asam akan membilas atau mencuci nutrisi dari media, akan keluar dari media. Nah, itu mungkin teman-teman informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani nusantara.